rumah tanah kenapa bu? lebih baik lebih baik rumah tanah lebih baiknya kenapa? di awalnya merasa temenan di rumah tanah kenapa di rumah tanah pak? awalnya di sana pak di sana di sana lebih di sana di sana lebih di sana di rumah tanah di rumah tanah itu tadi adalah suara-suara yang kita dengarkan dari akar rumput kalau selama ini kita lebih banyak mendengarkan suara-suara dari belakang meja mungkin ini saatnya untuk mendengarkan suara-suara mereka bahwasannya rumah yang selama ini distigmakan sebagai kemiskinan ternyata bagi masyarakat masih sangat nyaman program-programnya itu selalu tidak terpas sasaran orang yang sudah nyaman tinggal di rumahnya malah rumahnya dihancurin gitu ya kami mengunjungi desa jullah dengan diantar oleh sahabat kami belinyoman suarme yang kebetulan berasal dari desa ini belinyoman adalah seorang guide berbahasa Perancis yang banyak mengantarkan tamu-tamu Eropa ke tempat-tempat yang tidak biasa desa jullah adalah desa yang sangat unik tidak hanya aktivitas masyarakatnya tapi juga arsitekturnya begitu masuk ke dalam gang kita akan lihat rumah-rumah mereka sebagian besar masih menggunakan dinding-dinding tanah masuk ke halaman rumah-rumah mereka juga masih dibiarkan tetap tanah nah yang menarik adalah masih banyak sekali rumah-rumah dengan menggunakan bata tanah seperti ini nah lihat semennya juga terbuat dari tanah perekatnya juga terbuat dari tanah kan gitu kan terus kalau kita lihat disini batanya sama dengan ukurannya batanya tidak sama sebenarnya ukurannya terus kemudian spesinya juga tidak sama nah ini bata teknik lain lagi perekatnya itu tipis banget gitu kan pagar-pagar rumah masyarakat juga masih menggunakan tanah demikian halnya dengan angkul-angkul atau gate rumah-rumah mereka kita lihat fondasi rumah-rumah disana juga masih menggunakan tanah yang ditambahkan dengan beberapa jenis babatuan dinding-dinding batang sebagian ditempel dengan tanah polpolan atau tanah yang di fermentasikan dinding-dinding ini sebenarnya kuat sekali ketika ada getaran akibat gempa kecil sekali gerakannya retakan yang kita lihat ini bukan akibat gempa tapi memang rumah ini disambung atau ditambah kita lihat ventilasi-ventilasinya dibuat kecil-kecil sekali memang ini disengaja nanti kita akan jelaskan alasannya kenapa mereka hanya memasukkan cahaya seperlunya saja karena rumah memang tidak pernah menjadi tempat tinggal mereka pada siang hari di dalam rumah kita kerap kali melihat benda-benda atau koleksi-koleksi yang unik yang masih digunakan dalam kehidupan keseharian mereka lumpian, kerombokan, keranjang, sungkit dan sebagainya kalau kita perhatikan bongkaran-bongkaran bata yang ada di sana ukuran bata itu bermacam-macam sekali dan ini semua sesuai dengan peruntukannya bata untuk dinding tentunya beda dengan bata untuk kolom, untuk lantai ini ada rumah yang sudah cukup tua dinding-dindingnya sudah rusak tapi ini justru menjadi tempat belajar kami karena kita bisa lihat potongannya kita bisa lihat bagian dalamnya dinding-dindingnya semua terbuat dari bata mentah tapi di dalamnya terdapat sebuah struktur bangunan sederhana ini namanya balai jajar tiangnya ada enam kalau tiangnya delapan namanya balai meten kalau tiangnya dua belas namanya balai jahit jadi balai-balai yang tersusun dari tiang-tiang inilah yang merupakan inti dari kekuatan bangunan struktural bangunan tradisional di desa Jullah dari satu bangunan rumah ini saja kita sudah bisa belajar banyak sekali pertama ventilasi yang kecil ini bukan tanpa disengaja ini by design supaya apa? supaya pada siang hari di dalam kita agak panas kenapa ketidaknyamanan itu justru by design? karena orang-orang Bali pada siang hari itu memang tidak di desain tinggal di rumah tapi tinggalnya di kebun atau bekerja di kebun lalu material-material yang digunakan semua alami semua lokal saat hari ini kita banyak sekali bicara tentang sustainable architecture kita tidak memperhatikan lokalitas secara detail seperti ini lihat saja batu-batu yang digunakan adalah batu-batu lokal disini terus kemudian tanah yang digunakan sebagai perekat juga tanah lokal disini hanya di fermentasikan dasarnya juga lihat dasarnya juga menggunakan batu-batu lokal yang direkatkan dengan tanah fermentasi juga ini sebenarnya sustainable architecture itu sangat hemat energi karena pada siang hari mereka tidak menggunakan energi sama sekali lalu rumah ini juga tahan gempa ini ada satu penanda rumah tahan gempa bagian ujung atasnya pasti dibuat lebih besar sehingga pada saat terjadi guncangan dan merobohkan bangunan robohnya akan keluar sementara di bagian dalamnya karena menggunakan sake atau tiang-tiang struktur tradisional Bali itu tetap bertahan tidak mungkin jatuh nah di sebelahnya juga ada pormintaran sebagai obat dan juga sebagai upacara ini sangat sustain pak saya ada pertanyaan jadi kan kalau rumah-rumah yang terdahulu kan semua terbuat dari tanah atau bata tanah gitu apakah tanah yang seperti rumah-rumah dulu itu masih tersedia di Indonesia ini? Kudu lihat sendiri tanah yang digunakan untuk membuat rumah-rumah dijulah itu asalnya dari mana? dari lingkungan asli dari situ juga kan gali di depan situ kita mau gali apanya gali fondasinya dapet tanahnya gitu kan tanah itulah yang kemudian di fermentasikan kan itu nggak ada alasan nggak ada di florist ada nggak tanah seperti itu? ada kan di sabu ada di semua tempat di Indonesia punya tanah ini kami tampilkan beberapa detail bagaimana rumah-rumah di desa jula mengantisipasi jika nanti ada gempa bagian atasnya selalu dibuat lebih besar sehingga ketika terjadi getaran bangunannya akan rubuh keluar ini cara penyelesaian yang sangat cerdas sementara misalnya bangunannya rubuh keluar struktur utamanya tetap berdiri dan inilah kolom atau sake yang menopang struktur bangunan di dalamnya ketika kami mempresentasikan tentang arsitektur tanah atau arsitektur bata mentah ini kepada banyak hal layak di Indonesia kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan salah satunya adalah bagaimana dengan kesediaan material terus kemudian bagaimana dengan proses pembuatannya apakah masih ada orang yang bisa membuatnya jawabannya sederhana sekali tanah ada dimana-mana semua tanah bisa di fermentasikan dengan demikian semua tanah juga bisa digunakan sebagai bahan material bata mentah hanya saja mereka jarang menggunakannya hari ini karena hampir tidak ada masyarakat yang membuat bangunan-bangunan seperti ini lagi kenapa? karena membuat bangunan dengan material tanah atau bata mentah seperti ini kita langsung di stigma sebagai orang miskin jika selama ini rumah-rumah tanah ini di persepsikan sebagai rumah yang ketinggalan atau kuno kira-kira bagaimana pendapat anak muda terhadap rumah ini? Wayan umur berapa sekarang Yan? umur 14 jalan Wayan bagaimana rasanya tinggal di rumah tanah Yan? nyaman, musim panas tidak terasa padanya nyaman tinggal di rumah-rumah seperti ini juga kerap dihubung-hubungkan dengan kesehatan Dulu waktu kecil tinggal di rumah tanah Ibu? tidak sering sakit tidak kalau di rumah tanah? tidak setelah mengunjungi desa Jullah untuk melihat penggunaan bata-bata tanah pada rumah-rumah vernacular di sana kami mencoba untuk datang ke kota untuk melihat bagaimana penggunaan batu bata di kota rumah-rumah di kota rata-rata sudah menggunakan bata yang dihasilkan oleh industri-industri kecil pembuatan bata tapi di antara rumah-rumah di kota ini masih ada beberapa yang tetap menggunakan tanah sebagai perekatnya berikutnya adalah bata mentah yang direkatkan dengan tanah saja lalu ada bata yang sudah dibakar tapi tetap direkatkan dengan tanah kemudian ada juga bata-bata yang sudah dibakar tapi direkatkan dengan semen jadi varian materialnya disini terlihat sangat kaya beberapa rumah di kota juga masih menggunakan bata bakar dengan perkat tanah sebagai kolom di kota Singaraja kita juga mengunjungi Pura Balai Agung Beleleng Pura yang candi kurungnya menggunakan bata sebagai struktur utamanya di sini kita bisa lihat pagarnya masih menggunakan bata lama tapi sebagian sudah diganti dengan yang baru kita lihat bagian dasar candi menggunakan bata yang sudah dibakar sebagai struktur utama lalu seolah-olah terlihat ukiran paras menempel di batu bata tangganya juga menggunakan batu bata dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan posisi-posisinya bagian tangga paling ujung selalu menggunakan batu bata dengan ukuran yang paling besar dan paling lebar supaya ada kekuatan untuk menahan bata-bata di sebelahnya bata pada bagian paling atas juga berbeda ukuran dengan bata-bata di bawahnya kita lihat proporsi kaki orang dewasa dibandingkan dengan ukuran batu bata yang digunakan ini terlihat batu batanya sangat lebar sekali nah disini kita lihat bagaimana struktur utama batu bata ini berkolaborasi dengan material-material yang lain seperti kayu dan paras parasnya sendiri tidak menempel melainkan masuk ke dalam struktur utama batu bata sehingga punya kekuatan bagian permukaan paras paling ujung itulah yang kemudian diukir disini kita lihat lebih detail bagaimana paras masuk ke dalam batu bata batu bata dan paras adalah kombinasi material yang sangat ideal karena batu bata yang dibakar punya kekerasan yang lebih dibandingkan dengan paras ini jadi batu badannya sebagai struktur utama parasnya sebagai pendukung dan parasnya juga yang kemudian diukir karena teksturnya lebih kasar maka paras-paras ini masih menangkap banyak debu dan juga masih menyerap banyak air sehingga mereka lebih lembab dan lebih basah tanaman-tanaman bisa tumbuh di permukaan-permukaan paras jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di permukaan paras ini juga menambah kesan alami dan juga memberikan efek kesegaran bagi pura itu sendiri ukuran paras sebenarnya lebih besar daripada ukuran batu bata tapi karena batu bata lebih keras tetap digunakan sebagai struktur utama ini juga pertemuan-pertemuan batu bata dengan paras tanaman-tanaman ini tumbuh di sela-selanya kita lihat bagian yang hitam atau bagian yang abu-abu ini bukan semen tapi lumut-lumut yang mengering dan mengeras bangunan candi kurungnya sendiri itu terbuat dari batu bata kemudian paras-parasnya dikaitkan di sela-sela batu bata ditonjolkan dan diukir ini candi kurung candi utama di pura desa uleleng ini nah yang menarik adalah candi-candi bentar atau candi-candi kurung yang dibuat di masa lalu ada satu detail yang sangat menarik yaitu selalu ada lubang di sisi sebelah kalau dari ya kadang-kadang di sisi sebelah kiri sebelah kanan tapi salah satu sisinya itu pasti ada lubang seperti ini jadi di tengah struktur candi yang tinggi menjulang ini selalu dibuat lubang hingga tembus ke sisi bagian depannya bata bergerak mengikuti zamannya tapi kami pikir pengetahuannya malahan tertinggal kita tidak melanjutkan pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh orang-orang tua kita di masa lalu untuk kita terapkan hari ini kenapa? karena kita memilih jalan untuk menggunakan material-material yang dihasilkan oleh industri-industri pembuatan batu bata yang jenis ukuran dan tujuan penggunaannya justru dimiskinkan terima kasih Terima kasih.